Masih ingatkah dengan Musola Sirajudin yang usianya ratusan tahun dan lokasinya berada di tengah vota Genteng yang dilimpit dengan pertepuan di jalan raya Gajamada, desa Genteng Kulang, kecematan Genteng. Ternyata Musola ini nyaris dibongkar untuk dijadikan lahan parkir sebuah kafe karena bersengketa. Bagaimana kisahnya? Berikut pelikutannya. Musola Sirajudin yang berdiri di atas tanah lebar 10 meter dengan tanah panjang 20 meter dan luas Musola 10 meter. Dengan panjang 6 meter ini, nyaris dibongkar untuk dijadikan lahan parkir karena bersengketa dengan seseorang hampir 20 tahun lamanya. Azam Batyar Takmir Musola dan sekaligus Zuriya Haji Maksum Abdullah menjelaskan, pada tahun 2004 ada seseorang yang tiba-tiba mengklaim tanah dan sekaligus Musola Sirajudin tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik. Padahal tanah ini sudah diwakafkan oleh sang kakek yakni Maksum Abdullah sejak berdirinya Musola ini. Sengketa sejak tahun 2004 sudah melakukan berbagai mediasi dari pihak desa hingga terjadi pelaporan ke Polresta Banyuwangi oleh seseorang yang mengklaim tanah tersebut. Pada tahun 2023 atau tahun lalu, Musola ini nyaris dibongkar karena tanah disewakan ke orang lain dan akan dijadikan sebuah kafe. Dan mirisnya, Musola yang diusia sederatusan tahun ini dibongkar untuk dijadikan lahan parkir. Beruntung, di tahun yang sama, solat wakaf itu tiba-tiba ditemukan di lemari kakeknya. Dan sebab itu, pembangunan kafe dan pembongkaran Musola itu dihampikan. Karena sekarang sudah masuk ke pengadilan Banyuwangi dan sedang masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi. Azam juga merasa heran kenapa seseorang yang mengatlin tanah Musola tersebut memiliki sertifikat hak milik. Padahal tanah tersebut sudah diwakafkan. Karena Musola tersebut sudah sempat dilakukan pembongkaran, akhirnya kembali dibangun oleh masyarakat dan pendagang sekitar untuk menjalankan ibadah lima waktu. Terus bagian dipasangkan di sana, terus ini gak pake aci yang... Karena ada 24 ternyataan bahwa ini seketa, makanya mander pembangunan hape di belakang ini. Tapi disebut dong, bahwa bukan sekejap musola, bahwa di belakang musola ada pembangunan tuangan yang kemungkinan anda tanya untuk apa. Yang jelas untuk hape, belum saya. Memang tahu, kalau tahun 24 ternyataan itu ada seketa. Ya maklum bapak saya itu, masa ingat, mengintang gimana-gimana itu. Akhirnya ketemu lagi rumahnya warung Bu Jamilah Pak Ersa. Itu suratnya ini loh, surat ini. Ketemu baru berfungsi. Itu awal-awalnya. Terus, barulah. Belanjut pihak sana secara pidana ke Polres, secara pendapat kepediaan. Sekarang masih dilanjut. Yang dipoles kayaknya tidak memenuhi. Makanya buktinya saya masih keluar. Pengurusahaan pidana, penyerobotan. Waktu dipoles. Pengurusahaan dan penyerobotan. Oleh pihak, maklum saya bukan ahli yang terbuka. Yang mana yang terbuka. Yang sebenarnya ahli waris saya, tapi terbuka aneh ya. Dhani Ekan, JTV Banyuwangi.